Yang pemirsa setelah lama berdiri, PDAM Tirtamayang Kota Jambi akhirnya menghasilkan BAD untuk Kota Jambi. Bahkan PDAM telah mentransfer 3,6 miliar rupiah sebagai setoran pertama, dari total deviden 7,8 miliar rupiah untuk pemerintah Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi telah menerima deviden pertama dari perumda Tirtamayang Kota Jambi dalam bentuk pendapatan asli daerah. Deviden tersebut diserahkan dalam dua tahap, yaitu 3,8 miliar pada Agustus 2024, dan sisanya sebesar 3,8 miliar rupiah akan disetor pada September 2024 mendata. Kabak ekonomi Setda Kota Jambi, Hendra Saputra mengungkapkan bahwa deviden ini merupakan bagian dari pegaturan Lapa Perumda Tirtamayang yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang perusahaan tersebut. Menurut peraturan tersebut, perusahaan yang memperoleh laba diwajibkan untuk penyetor deviden ke pemerintah daerah dengan jumlah yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat pemilik modal. Perusahaan daerah air minum titamayang Kota Jambi pada tahun 2024 ini memberikan dividen atas penggunaan laba tahun 2023. Laba bersih mereka senilai 16,9 miliar. Diberikan dalam bentuk dividen untuk PA di Kota Jambi senilai 7,6 miliar. Pembayaran dividen tersebut dibagi dalam dua termin atau dua kali, yaitu pada bulan Agustus dan bulan September. Untuk tahap pertama di bulan Agustus telah disetor ke PAD, kas daerah senilai 3,8 miliar.